Nah kemudian ada beberapa amalan di hari raya barang siapa membaca istighfar imbah sembahyang subuh hari raya 100 kali dihapus semenyaan dosa-dosanya dan ingat selamat kena di negeri akhirat dari adatnya api Allah meraka imbah sembahyang subuh hari raya mau di masjid mau di rumah yang penting imbah sembahyang subuh satu yang kedua mankala Subhanallah wa bihamdih Subhanallah wa bihamdih Subhanallah wa bihamdih hafal bertahan 100 kali hari raya bebilaka bebilaka asal sehari raya kalau kau imbah sembahyang subuh tujua imbah itu dihadiahkan pahala Subhanallah wa bihamdih tadi kepada semua orang-orang yang meninggal maka padilatnya lam yabaqa ahadun minal amwad illa yaqullu yawmal qiyamah ya rahim irham abdaka haada wajal sawabahul jannah semua orang yang dikubur kena membela lawan kita ujar yang dikubur ya Allah banyaki bari rahmat lawan tulang bin tulang yang membaca Subhanallah wa bihamdih nang maha jahkan lawan kami dan julungi innya surga dengan segala isinya ini sebertaan nang dikubur berucap lawan Tuhan bimbai Tuhan sayangi banyaki bari rahmat dan bari surga nah itu kemudian ada lagi Subhanallah wa bihamdih sama bacaannya itu tadi 100 ini 300 jadi hantam 300 langsung imbah sembahyang subuh Allah wa bihamdih subhanallah wa bihamdih kikirajaka berokok itu belum tentu sebut ngerokoh habis dah tak Allah wa bihamdih subhanallah wa bihamdih subhanallah wa bihamdih subhanallah wa bihamdih imbah itu wa ahdah li anwati al-muslimin lalu dihadiahkannya segan orang nang mati-mati mesmin subuh tak dihadiahkannya 300 kali subhanallah wa bihamdih subhanallah wa bihamdih masuk ke dalam kubur tiap-tiap satu nang kita hadiahi di Indonesia dimana aja itu seribu nur dibari Tuhan di dalam kubur dan disiapakan Tuhan sudah sudah sadan kuburnya jua seribu nur jua aku heran kata Imam Sufyan al-Thawri ada suatu amal yang pernah dilakukan Nabi tapi kemudian beliau meninggalkannya tapi ada suatu amal yang tak pernah beliau tinggalkan bahkan ketika terakhir ramadhan nabi intikaf ashrim 20 hari 20 malam dan Nabi kalau sudah masuk ke dalam masjid Nabawi maka dia tidak lagi keluar kecuali hanya untuk darurat sahaja la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid selama etikaf tidak melakukan hubungan maaf hubungan intim biologis hubungan kelamin khusus mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana rasulullah shaddami azarahu dia kuatkan ikatan kainnya makna kuatkan ikatan kain menahan hawa nafsu sebagian berpendapat tidak berhubungan sama sekali karena khusus dan tawaduk fokus kepada Allah subhanahu wa ta'ala aikadah ahlahu dan dia membangunkan isteri keluarga untuk bangun tahajjah untuk melaksanakan qiyamul lain untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika kita sudah mampu melaksanakan ini melaksanakan amalan ini berat tapi ada yang lebih berat lagi menjaganya tetap istiqamah menjaganya tetap konsisten menjaganya tetap berkelanjutan kontinuitas inilah yang akan menjadi bekal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala maka di malam-malam terakhir itu mulai berpikir macam-macam akan ada sepatu baru akan ada kendaraan baru akan ada perhiasan baru kalau dia tidak dipotong pikiran-pikiran itu dengan pertanyaan-pertanyaan sudahkah menghatamkan Al-Quran sudahkah melaksanakan sholat berjamaah terus istiqamah apakah terawih mulai tinggal bagaimana dengan witir bagaimana dengan tahajud bagaimana dengan bersedekah kepada fakta miskin anak yatim maka ini kepala mustidi seimbangkan antara informasi dengan dunia 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 hari raya adalah bagi orang-orang yang bertambah ketakwaannya ketakatannya ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan hadis Nabi tapi amat sangat baik dalam kata-kata mutiara yang indah karena banyak orang yang terpukau dengan materi mempersiapkan pakaian akan lapu mempersiapkan makanan akan busuk menjadi kotoran dan sampah tapi mempersiapkan 10 hari terakhir maka ini adalah ibadah yang utama baca Quran yang selama ini masih tinggal 1,2,3,10 khatamkan di 10 hari terakhir bersedekah yang selama ini masih bermales-malesan segan nanti mungkin besok, mungkin lusa maka pada saat 10 hari terakhir masakan banyak kirim ke fakir miskin anak yatim pantai jompo orang-orang, mahasiswa adik-adik kita yang sedang menuntut ilmu dihadapan para juru besar dengan kesulitan ekonomi yang tinggi bantu mereka manfaat rajaan muslimin kurbatan dari covid dunia siapa yang melepaskan seorang beriman dari kesulitan dunia Allah akan melepaskannya dari berbagai kesulitan pada hari kiawa ketika kita isi 10 hari ini dengan ibadah ibadah insyaallah andai kita berpisah tidak akan ada penyesalan pikir dulu pendapatan sesal kemudian tidak berguna kalau sudah penyesalan di akhir masa tak lagi bermanfaat apa yang akan dibawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang tetap istiqamah dalam beribadah lalu kemudian menambah ibadah itu menjadi berlipat ganda pada 10 hari terakhir ramadhan dan yang paling terpenting adalah spiritnya tetap dibawa keluar ramadhan menuju syawal zulqadah zul hijah mu'arram safar sampai lah kita mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih segala perhatian mohon maaf semua kekhidafan wassalamualaikum warahmatullah wa barakatuh terima kasih 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 terima kasih